Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Aiding wal Faizin, mohon mahafrahir batin kepada semua mafiyah-mafiyah tanah yang ada di negeri ini. Semoga diberikan kesadaran supaya tidak mengulangi lagi semua kelakuan-kelakuan yang tidak direstui Allah. Agama apapun juga, semua yang namanya mafiyah tanah tidak akan menghendaki namanya kejahatan-kejahatan merampas hak-hak orang lain. Jadi sekali lagi kepada mafiyah-mafiyah tanah dan semua penegak hukum, kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Benar Aiding wal Faizin, sekarang ini kita berada di pengadilan negeri Jakarta Barat mengikuti sidang korban mafiyah tanah. Dalam hal ini, ketua porung korban mafiyah tanah adalah Supardi Kendi Budaya Harjo bersama istri Ibu Nurlela. Yang sudah sekian lama telah kita ikuti dari persidangan ke persidangan yang sudah ditahan selama dua bulan. Dan Alhamdulillah sekarang menjelang bulan puasa mungkin hidayah juga ya kepada majelis hakim yang kami melilai sangat objektif. Karena tidak semudah itu langsung melakukan penangguhan dan ternyata dia tetap juga melakukan penangguhan. Berarti kami menilai ada objektifitas, ada kejujuran. Karena dengan melihat persidangan, pembuktian, mungkin itulah pertimbangannya. Sehingga meyakini perkara ini adalah perkara tidak normal. Perkara rekayasa. Karena semua fakta-fakta di dalam persidangan yang diajukan oleh pihak pelapor sama sekali nol nilainya, nilai pembuktiannya. Karena cuma kata-kata saja bahwa ada bukti, ada bukti, tapi tidak bisa ditunjukkan di persidangan. Nah yang menentukan sebenarnya di situ adalah bukti-bukti di dalam persidangan. Semoga nanti dapat putusan yang betul-betul objektif. Kami juga tidak menginginkan bahwa klien saya dibantu. Kalau memang dia bersalah, kita nyatakan bersalah. Tapi jangan sekali-sekali orang benar, orang korban dijadikan tersangka malah dipenjarakan. Semoga cukup Budi Harjo saja yang bersama istri yang jadi korban seperti ini. Tapi kenyataannya yang sekarang banyak di seluruh daerah. Korban dijadikan tersangka dan mudah-mudahan Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung kiranya bersinergi untuk menegakkan hukum ini secara baik dan benar. Yang mana yang salah, salah. Jadi kita harus berantas, utamanya Mafia Tanah. Jangan korban dijadikan tersangka. Dan memang ini ada perlindungan hak asasi manusia. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Gue masih ditutup alasan penundaan. Alasan penundaan hari ini. Oh ya. Sebetulnya hari ini kita tidak siap untuk sidang. Demikian juga kita sudah hadir di persidangan. Tetapi tadi Pak Hakim yang hadir hanya satu orang. Yang dua orang katanya sedang ada acara. Nah kami sebenarnya berharap sidang ini bisa dilakukan untuk hari Kamis atau minggu depan gitu ya. Tetapi tadi atas diskusi dengan Pak Jaksa, Pak Hakim, dan kami sebagai pengacara. Kita akan bersidang lagi hari swasta tanggal 16. Nah kalau ditanya alasan kenapa tadi tidak dilaksanakan sidang. Karena kenyataannya Hakim yang hadir belum lengkap. Itu. Mungkin ada hikmahnya. Ada hidayah mungkin itu. Untuk mengambil spare waktu untuk mempertimbangkan ya. Dengan adanya selesainya kita berpuasa ya. Ya. Dan dalam hal ini kami juga ingin mengimbau media bahwa saksi-saksi dari Jaksa sudah. Dan sekarang adalah saatnya saksi-saksi dari pihak kita ya. Iya. Tadi adalah jadwal Pak S.K. Budi Harjo sebagai saksi makota. Ya. Tapi selain Pak Budi dan Bu Nubella sebagai saksi makota. Kami juga sudah mempersiapkan di negeri untuk mengundang Bapak Alexander Halim Kusuma. Sebagai dirut PT Sendayu Sejahtera Abadi. Karena ternyata Jaksa tidak menjadikan Bapak Alexander ini, ketua Sendayu ini, eh Direktur Sendayu ini menjadi saksi. Jadi kemarin Hakim mempersilahkan kita untuk memanggil Pak Alexander menjadi saksi. Kenapa dia perlu menjadi saksi? Karena kasus ini kan terjadi bukan baru sekarang, bukan 2023, tapi jauh dari tahun 2010. Dan saat itu yang menjadi Direktur Sedayu adalah Pak Alexander. Bukan Pak Nono ya. Sementara yang dihadirkan oleh penyidik dan Jaksa itu Pak Nono, Mono Sampono, yang juga adalah sekarang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Pak Nono itu baru jadi Direktur tahun 2015. Makanya Pak Nono memberikan keterangan, ya boleh dikatakan tidak tahu, tidak tahu. Karena dia baru menjawab, ya Pak ya. Nah itu yang... Bukan sekali Pak Alexander hadir, gitu. Pemongon bantuan media untuk juga mengimbau, mengendorse ya. Ayo Pak Alexander, kita sama-sama ingin membereskan kasus ini terang menerang, gitu loh. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Itu saja. Terima kasih. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengklarifikasi kepada semua pihak-pihak yang mengedarkan fitnah, tuduhan yang sangat jahat kepada klien kami, baik SK Budi Arjo atau Ibu Nurela, yang keduanya di fitnah sebagai mafia tanah. Saya ingin tegaskan, status klien kami itu korban, bukan mafianya. Apa? Bukti dari korban mafia tanah? Buktinya mereka sekarang menjadi pesakitan, menjadi terdakwa dalam kasus yang sebenarnya tidak layak mereka untuk menjadi terdakwa. Mereka ini adalah korban. Buktinya apa? Mereka, klien kami ini, suami istri SK Budi Arjo dan Nurela ini, sudah kehilangan uang, kehilangan tanah, juga dirinya sekarang menjadi terdakwa pesakitan. Dan hari ini, betapa terluntah-luntahnya klien kami, sudah menyiapkan diri hadir, kemudian ada penunda. Ini kan info yang luar biasa waktu, tenaga pikiran, tapi tadi Alhamdulillah, dalam dua bulan terakhir Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan, sehingga memberikan penangguhan. Ini juga menjadi konfirmasi kalau klien kami korban. Kalau klien kami berlaku, pasti tidak akan diberikan penangguhan. Bagaimana mungkin mafia tanah diberi penangguhan? Waktu ini mengkonfirmasi memang klien kami korban. Jadi keberi siapapun yang saya dengar, saya tidak sebut nama entitasnya, kalau berani menuding-nuding, dan silakan kalau mau ya, berurusan dengan kami secara publik, sampaikan tuduhan itu kepada publik, dan kami akan memperkarakan. Kami tegaskan klien kami adalah korban mafia tanah, satu dan kedudukan ketua dari FKMPI, forum korban mafia tanah Indonesia. Bukan forum mafia tanah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berulang kali menegaskan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan di persidangan, serta menjelaskan alasan dari pengetahuan itu, yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, dia alami sendiri. Saya nyambung dengan apa yang disampaikan, rekan saya tadi, Sudara Ano Sanpono tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, tidak mendengar sendiri, karena Sudara Ano Sanpono baru masuk, menjadi perekonomian tahun 2015. bagaimana mungkin dia bisa menerangkan satu peristiwa yang terjadi di tahun 2010. Problemnya adalah bukan masalah apakah ini terjadi pemalasan atau tidak. saya ingin mengadu data dengan PT SSA. Sebenarnya dia kepemilikannya dari mana. Karena kalau dia ya, PT SSA ini punya bukti yang sah, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan persidangan, maka PT SSA bisa menjelaskan secara detail, asal mula riwayat kepemilikan tanah yang saat ini diklaim milik SSA. Padahal sebagiannya adalah milik klien kami yang saat ini dirampas. Ya, kenapa demikian? Karena PT SSA hanya berdalai, telah membeli dari PT BMJ. Sementara riwayat PT BMJ tidak diketahui oleh PT SSA, dan sekarang baru diketahui PT BMJ, itu adalah perusahaan antar beratangan jelas. Dan ini yang kita patut duga perusahaannya. Sebenarnya jadi bentuk hanya sekedar mediator untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum. Karena itu, betul tadi, ya, saudara siapa yang direktur tadi? Alexander. Alexander, datang Alexander. Pertanggungjawab atas status perseroan yang hari ini bermasalah dengan klien kami. Kami tidak mengharapkan apapun, tapi kami ingin kebenarannya terungkap melalui fakta persidangan. Ingat sekali lagi, fakta persidangan. Bukan gosip di WhatsApp. Bukan obrolan sosial media, tapi fakta persidangan. Kalau orang-orang PT SSA punya fakta hukum, punya dokumen, maka bawa ke persidangan. Selama ini yang diperlihatkan hanya kopi-kopi, kopi-kopi. Sementara dokumen klien kami yang kemarin sudah diungkap melalui saksi mahkota. Nah, ini kota Allah juga ini. Berkarir Allah. Saksi mahkota itu kan karangkanya untuk memberatkan para pihak yang dibuat oleh jaksa untuk di-split. Terdakwa yang satu, jadikan saksi pemberat. Bagi terdakwa lainnya. Tapi kemarin, baru dari keterangan Sudari Nur Lela, itu keterangan justru meringankan Pak Budi Arco. Dan hari ini sedianya keterangan Pak Budi akan mengukap keberadaan material dan akan meringankan semuanya. Diawali dari apa? Diawali dari bukti kepemilikan yang dimiliki oleh klien kami itu sah, legal, dan ditunjukkan di persidangan. Ada kemarin yang sudah muncul di fakta persidangan, ada giri aslinya. Iya kan? Ada bahkan surat kelurahan tidak ternyata dari kelurahan. Ada IPDanya. Ada riwayat asal-usul dari pembeli sebelumnya yang dia pernah membeli dari pemilik asal. Jadi ada AJB yang menjadi rujukan, oh, abang ini punya tanah dulu dari membeli. Sampai AJB-nya juga ada lengkap semuanya. Dan ada korespondensi yang mengkonfirmasi giri-giri yang dimiliki klien kami ada terdaftar di kelurahan secara sah. Jadi tidak bener Daley-Daley Lawanjak saya menyatakan menuntut ini giri palsu hanya dengan Daley tidak terdaftar di kelurahan. Dan saya ingin tegaskan otoritas yang menegaskan sebuah produk itu apakah asil atau palsu, itu hanya dua. Satu, lembaga yang mengeluarkan giri itu bukan produknya kelurahan. Bagaimana bisa kelurahan menyatakan Itu tidak ada data, kemudian disimpulkan palsu Bagaimana kalau yang kledal adalah kerudahan Yang kedua, otoritas pendekahum Dalam ini baris kemampus Melalui suatu mekanisme hukum yang bisa diuji secara objektif Apa itu? Ada laboratorium forensik yang menjelaskan Oh ini dokumen palsu terbukti dengan Oh ini tanda tangannya tidak endetik dan seterusnya Dan dokumen itu tidak pernah ada di persidangan Bahkan dokumen mana yang dipalsukan Tidak pernah dihadirkan di persidangan Jadi saya mengimbau kepada sekindah anak bangsa Selain tadi kita sudah mengucapkan Tapi saya tidak ada urusan dengan mafia tanah Saya hanya urusan kepada orang-orang yang lurus Silahkan Anda ikuti cermati kasus ini Karena kita semua tidak ingin Apa yang dialami oleh Pak Budi Ini juga menipah segedap elemen anak bangsa lainnya Ini bukan persoalan nasib Pak Budi Ini persoalan terkait kedaulatan hak milik tanah Di negeri kita, Indonesia Jangan sampai orang mentang-mentang punya uang Dia bisa merampas Hanya bermain dengan okrum-okrum pejabat Keluar sertifikat abal-abal Kemudian kepemilikan yang asli Sertifikat yang asli Kepemilikan yang sah Kemudian dianggap menjadi pemalsu dokumen Dipenjarakan Sementara mereka tidak pernah bertanggung jawab Tentang asal mutla Kepemilikan serta dokumen-dokumen penunjangnya Nah itu ya Dan yang paling akhir Kita tidak akan lelah mengembingi kasus ini Karena itu kita harapkan juga doa-doa dari segedap elemen anak bangsa Agar melalui kasus ini terungkat Bagaimana modus operandi mafia tanah bekerja Dan melalui fakta persidangan Kita sudah tahu beberapa modus operandi kejahatan mafia tanah Yang merampas tanah rakyat Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi kesimpulannya inilah Saatnya akan melalui kasus Budi Harjo ini bersama istri Jadi pintu terbongkarnya mafia tanah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh